PUL DAPI TV, TV-nya Umat Islam Alhamdulillah Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa belajar kembali tentang beberapa hal di kesempatan yang baik ini. Untuk kali ini atau kesempatan ini kita akan bahas masalah sof, membuat sof di dalam berjamaah. Bagaimana tuntunan Rasulullah Muhammad SAW dalam membuat sof sebelum jamaah dilakukan. Kita nukilkan dari hadis yang diriwatkan oleh Abu Dawud. An Ibn Umar RA Alhamdulillah 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 Wala tazaru furujatin li syaiton Man wasalah sofan wasalahullah Waman kota'a sofan kota'ahullah Rawahu Abu Dawud Dari Ibn Umar RA Bahwa sebenarnya Rasulullah SAW bersabda Luruskanlah sof, ratakan pundak-pundak kalian, isilah yang kosong, bersikap lemah lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian, dan jangan kalian biarkan ada yang kosong sehingga diisi oleh setan, Dan bareng siapa yang menyambung sof, maka Allah akan menyambung, dan bareng siapa yang memutuskan sof, Allah pasti akan memutuskannya. Itu seriwayat Abu Dawud dengan sanat yang soheh. Jadi ketika membentuk sof, maka yang perlu diperhatikan ada beberapa hal tadi, lurus, rapat, tidak boleh ada yang kosong, itu yang penting. Karena kalau ada yang kosong, disitu akan ditempati oleh setan yang akan mengganggu dari jalannya, solat berjamaah yang akan dilaksanakan, insya Allah seperti itu. Dalam fatwa saya, Ibnu Uthaymin, dikatakan bagaimana saya para sahabat dulu membuat sof, atau ketika membuat sof itu tadi. Ada pertanyaan atau beliau ditanya, Apakah disyareatkan untuk menempelkan mata kaki seseorang dengan mata kaki orang yang di sebelahnya? Apa jawaban saya, Ibnu Uthaymin? Beliau menjawab, Bahwasannya menempelkan mata kaki seseorang kepada mata kaki orang yang di sampingnya, Nah, tidak diragukan lagi bahwasannya itu ada, telah dicontohkan di pada zaman para sahabat. Mereka menyamakan sofnya itu dengan cara menempelkan mata kakinya dengan mata kaki orang yang di sampingnya. Atau, setiap individu dari orang tersebut atau dari para sahabat itu menempelkan mata kakinya dengan mata kaki orang yang di sampingnya. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan, adalah untuk menjadi sof, atau untuk sof itu menjadi rapi, rapat, dan lurus. Nah, ini catatannya, akan tetapi yang dimaksud disitu adalah bukan arti yang sebenarnya, yaitu menempelkan mata kaki dengan mata kaki. Lakinahu maksudun lihoyrihi, kamadzakaradzalika ahlul ilmi. Ahlul ilmi atau yang punya ilmu tentang itu mengatakan bahwasannya yang dimaksud disitu adalah bukan arti yang sebenarnya, akan tetapi yang dimaksud disitu adalah bagaimana membuat sof itu lurus rapat. Terus, rapat. Kita lihat sebelumnya. Ini catatannya. Berarti ketika sof sudah terbentuk lurus rapi rapat, manusia atau para jamaah sudah berdiri sebagaimana mestinya, sehingga terlihat sof itu lurus rapat dan rapi, seperti atau seolah-olah dia menempelkan kedua mata kakinya dengan kedua mata kaki tetangganya atau orang yang di sampingnya. Nah nidalika, walai sama nazalika dan makna yang sebenarnya adalah tidak mesti harus menempelkan mata kaki itu ke mata kaki orang yang di sebelahnya di seluruh waktu sholat. Ketika tujuan sof lurus rapat, rapi sudah tercapai, sudah memenuhi dari ketentuan untuk membuat sof. Apa konsekuensinya kalau ada orang yang melaksanakan sholat di belakang sof, artinya di sof belakang, sementara sof di depannya masih ada ruang? Saya Usaimin juga ditanya tentang itu. Bagaimana hukum orang yang sholat di sof belakang, sementara sof di depannya masih ada ruang? Padahal dia atau dia orang yang sholat ini tidak tahu ilmunya tentang itu. Jahil di sini adalah tidak tahu tentang ilmu sholat ketika ada sof yang kosong di depannya. Apa jawaban beliau? Atau ketika orang ini sholat di sof belakang sendirian. Maka orang yang sholat di belakang tadi, sholatnya tidak sah. Wa'ayna alaihi al-i'adah walaukana jahilan. Dan diharuskan untuk mengulangi meskipun dia tidak tahu hukumnya. Kenapa? Li'anan Nabi SAW ro'a rojulan yusalli khalfas sof. Karena Rasul atau Nabi melihat ada orang yang sholat di sof belakang. Fa'amarahu ayyu'idahu as-sholat. Dan orang ini diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Walam yakul dan Rasulullah tidak mengatakan kepada orang itu. Halkun tata'lam am la. Tidak ditanya apakah kamu tahu hukumnya sholat begini atau tidak. Tidak, Rasulullah tidak menanyakan hal itu tetapi langsung menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya lagi. Karena tidak sah sholatnya. Jadi hukumnya orang yang sholat di sof belakang sendirian. Sementara sof di depannya masih ada ruang. Maka sholatnya harus diulangi. Demikian. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan cover wajilis. Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.